Pemirsa aksi sweeping mewarnai unjuk kerasa ratusan driver ojek online sejauh timur di Surabaya pada kamis pagi. Para driver ojek online mengadang driver online yang masih beroperasi untuk ikut dalam aksi solidaritas menuntut kenaikan tarif. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi sweeping dengan menghentikan pengemudi ojek online lainnya yang masih beroperasi dan mengantar penumpang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, kamis pagi. Driver ojek online menghentikan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas driver ojek online yang menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Aksi sweeping ini sempat diwarnai keributan namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Ratusan driver angkutan online yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator, nakal atau dobrak, melakukan aksi unjuk kerasa menuntut penyesuaian tarif dari aplikator. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Aksi unjuk kerasa digelar terpusat di kantor dinas perhubungan Jawa Timur, dilanjutkan dengan konvoy ke kantor instansi pemerintah, diantaranya Diskom Info Jatim dan beberapa kantor aplikator di Surabaya. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini, itu mengatur tentang terkait dengan tarif, tarif roda 2 maupun roda 4. Sementara menyikapi aksi unjuk kerasa para driver online, dinas perhubungan Jawa Timur akan meneruskan tuntutan para driver, kekementerian dan instansi terkait yang berwenang terkait memberian sanksi kepada aplikator. Kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita bisa meneruskan ke DOSKIS Komifo untuk diteruskan di Kementerian Komifo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas dari mana disuruh. Aksi unjuk kerasa dari driver online sejawa timur akan dilaksanakan selama 7 hari. Dari 10 Oktober hingga 17 Oktober 2024. Dengan harapan, tuntutan penyesuaian tarif angkutan online dapat terrealisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INEWS melaporkan.